Terima kasih. Guru BK yang biasanya ruang BK itu ditakuti para siswa karena biasanya yang masuk ke sana hanya anak-anak yang bermasalah. Kali ini Bu Ade berjuang agar ruangannya menjadi ruangan yang diminati oleh para siswanya. Apa yang beliau lakukan? Kita simak bersama. Ibu Ade Kuniawati SPD, Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 5 Sijunjung. Silahkan Ibu Ade. Terima kasih Mbak Bibi, Mbak Sri Suberti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak-Ibu sahabat webinar se-Indonesia. Nah, yang saya hormati Bapak Theo Media Guru Skajus Guru Siyana, Bapak Muhammad Ikan, Bapak Pemimpin Redaksi Media Guru, Mas Eko Prasetyo. Kemudian yang saya hormati juga Instruktur Media Guru, Instruktur Nasional Media Guru yang hebat dan rekan-rekan alas sumber. Rekan-rekan 123 pemenang antologi pejuang literasi yang mantap, serta sahabat webinar seluruh Nusantara yang saya banggakan. Apa kabar sahabat semua? Saya doakan sahabat semua, sehat walafiat. Izinkan saya Ade Kurniawati, Guru BK SMA Negeri 5 Sijunjung, untuk menyampaikan praktik baik saya, merajut literasi di ruang UPBK. Saya memilih latar belakang ini karena dilatar belakangi oleh siswa yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya secara langsung kepada Guru BK. Artinya tidak semua siswa saya bisa bercerita langsung dengan saya, sehingga siswa bisa mengungkapkannya, mengkompensasikannya, melarikan dirinya kepada Jim, sedangkan dia mempunyai permasalahan hidup. Ada juga siswa yang mispersepsi. Dia menganggap bahwa dirinya merasa diasingkan, merasa disudutkan di keluarganya, atau merasa disudutkan oleh teman-temannya. Dan juga saya lihat ada curhat siswa di tulisan yang begitu gamblang, yang begitu terbuka siswa menceritakan, sehingga dari itu saya tampilkan kepustakaan yang merupakan kegiatan pendukung layan BK, yaitu curhat lewat tulisan yang saya minta siswa saya untuk menampilkan lewat bukunya, saya tempelkan foto. Kemudian saya juga sediakan buku motivasi, buku inspirasi, juga buku dan brosur studi lanjut untuk siswa-siswa saya yang membutuhkan. Kemudian strategi yang saya lakukan yaitu siswa membaca buku di ruang BK. Bapak-Ibu yang saya banggakan, sahabat webinar yang berbahagia, sebelum pandemi, saya diberikan jam BK satu jam masuk dalam PBM. Artinya, saya melayani siswa dalam layan BK tersebut untuk satu jam mata pelajaran. Nah, dalam kegiatan itu saya ajak siswa ke ruang UPBK. Saya perkenalkan kepada siswa bahwa ruang UPBK bukanlah sebenarnya yang disangkakan selama ini. Ruang UPBK itu merupakan tempat berbahagianya para siswa. Saya minta siswa untuk membaca buku. Pada saat new normal sekarang, saya minta siswa yang betul-betul masalahnya terdesak, yang memang betul-betul ingin membaca buku dan ingin menyelesaikan masalah melalui literasi. Saya minta siswa membaca buku, kemudian setelah itu saya lakukan layanan bimbingan kelompok, layanan counseling kelompok para siswa tersebut yang mempunyai masalah yang sama. Siswa-siswa tersebut bisa berdiskusi, saling memberikan motivasi, saling memberikan masukan, sehingga teman-temannya juga bisa belajar, dan teman yang bermasalah pun bisa terpecahkan masalahnya. Kemudian, saya budayakan limit carisi. 15 menit baca, tulis, dan resensi. Dari itu, nanti siswa akan menulis tulisan, sehingga tulisan tersebut dapat dibutuhkan. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Saya lihat, apa yang siswa inginkan. Silahkan, siswa pilih mana yang mau dia baca. Kemudian dia baca buku. Nah, membaca buku ini, tentu suasananya harus nyaman. Apabila siswa nyaman membaca di ruang untuk PDK, silahkan siswa baca di ruang untuk PDK. Namun, apabila dia nyaman membaca di rumah, saya pinjamkan buku saya untuk siswa tersebut. Kemudian, dalam BK, ada penilaian namanya UCA. Understanding, comfort, dan action. Jadi, understanding, saya tanyakan bagaimana perasaannya. Apa pemahaman baru apa yang dirasakan oleh siswa tersebut setelah membaca buku. Kemudian, comfort, kenyamanan. Apa, perasaan apa yang mendapatkan siswa tersebut setelah membaca buku. Kemudian, action. Apa yang siswa tersebut akan lakukan setelah membaca buku. Kemudian, saya apresiasi keputusan apabila keputusan siswa saya tersebut positif dan berguna bagi masa depannya. Kemudian, hasil literasi BK yang saya dapatkan itu kemampuan literasi siswa bertambah. Tentu saja, Bapak-Ibu, siswa yang selalu berliterasi, dia tidak akan mudah terbawa arus. Bapak-Ibu bayangkan, sekarang media sosial sudah banyak informasi yang mungkin informasi tersebut ada yang hoax. Sehingga siswa yang beriterasi, dia tidak akan langsung percaya dengan informasi hoax tersebut. Dia akan menyaring informasi dan tidak akan menyebar luas sekalian melalui media sosial. Karena pada umumnya, siswa di SMA 5 sejunjung itu sudah mempunyai smartphone. Kemudian, siswa dapat menyampaikan gagasan yang menarik. Tentu, dengan menulis dan membaca, siswa bisa menyampaikan apa yang ada dalam dirinya, mengekspresikan dirinya. Sehingga gagasannya itu bisa menarik bagi teman-teman yang lain. Kemudian, siswa tentu juga bisa menyampaikan isi buku. Sehingga buku yang dia baca itu bisa jadi menginspirasi siswa yang lain, memotivasi siswanya yang lain. Kemudian, kalau pentingnya, bisa membukukan tulisannya. Dampak dari literasi BK yang saya rasakan itu, di sekolah saya itu membaca menjadi budaya. Khususnya di ruang BK. Siswa tidak merasa terpaksa lagi dalam membaca. Dia tidak merasa harus membaca, sehingga dia ingin, rasanya kalau tidak membaca, rasanya ada yang kurang. Sehingga siswa selalu membiasakan diri membaca. Siswa juga bisa berpikiran positif. Tidak ada hal-hal tersebut yang tidak ada solusinya. Setiap masalah yang ada, yang diberikan oleh orang itu pasti ada solusinya. Kemudian, terbitnya buku. Bapak-Ibu yang berbahagia dalam Pusat Informasi Konseling Remaja dan Pusat Informasi Sumbang Luhu Balik. Insya Allah akan terbit buku antologi yang luar biasa dari tulisan-tulisan siswa yang semangat luar biasa. Dan juga dari Duta Generasi Berencana Kami. Insya Allah mohon doanya Bapak-Ibu. Kemudian, juga gerakan literasi sekolah berkembang di SMA 5 sejunjung. Bapak-Ibu yang berbahagia, inilah dampak dari literasi. Silahkan kita saksikan bersama bagaimana sebenarnya yang kami rasakan di SMA 5 sejunjung. Ternyata setelah menulis buku, aku menempatkan bergerak hidup. Bahwa semua yang berada di dunia ini memiliki hal positif. Sekarang, Tuhan memberikan kepada kita satu coba langsung. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Ini tak apa betulnya aku. Saya selalu menganggap semua hal itu negatif. Sekarang aku tahu. Maha Tuhan punya rencana dibalik semua kebaikan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan. Bapak-Ibu yang berbahagia, siswa, orang tua siswa menitipkan siswanya kepada kita untuk bisa meraih masa depan di sekolah. Makanya kita sebagai guru melahir kita kerahkan semangat juang kita, kita kerahkan rasa solidaritas, rasa ingin memiliki siswa sukses menjadi masa depan yang gemilang untuk bisa siswa itu sukses. Bapak-Ibu, menjadi teladan butuh pengorbanan. Penuh agar bisa mewujudkan pejuang literasi sejati. Untuk itu, mayalah kita berjuang bersama-sama. Semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Salam literasi. Salam samange. Salam rancak bana. Terima kasih, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.